halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel youtube aku teman-teman kali ini aku mau mereview mengenai azarin rose essential oil aroma terampi dan body oil ini seperti ini barangnya aku beli di azarin official store jadi pastikan kamu membeli produk yang original gak tau ini sekarang masih ada apa gak ya teman-teman karena aku membelinya itu udah beberapa bulan yang lalu jadi ini pengalaman kalau aku pakai secara pribadi aku suka banget jadi dia itu memang essential oilnya itu kayak wangi rusnya itu benar-benar enak gitu ya calming dia itu bisa dipakai untuk campuran dari body mist atau campuran untuk misalnya laundry kalian laundry bisa dicampurkan di detergen detergen cair diteteskan aja pada waktu mencuci bisa juga dicampurkan di hand body lotion diteteskan lalu di shake dicampur yang merata diaduk merata seperti itu atau bisa juga dicampurkan di minyak pijat minyak pijat biasanya aku campurkan di olive oil atau coconut oil jadi minyak kelapa atau minyak zaitun diteteskan aja bisa untuk campuran minyak pijat jadi gak digunakan langsung di kulit gitu enggak ya teman-teman ya jadi seperti ini kemudian makanya aku biasanya dicampurkan beberapa tetes aja seperti ini ya teman-teman ya dia hanya beberapa tetes aja aku pernah juga gunakan langsung ke kulit cuman kayak panas gitu teman-teman jadi aku gak sarankan itu sebaiknya kalian larutkan dulu di minyak untuk dia biar efeknya gak terlalu strong gitu ya karena memang kan ini essential oil itu diambilnya dari ekstrak rus asli gitu jadi memang harus dilarutkan dulu untuk pemakaiannya ini kemasannya sudah agak seperti ini ya karena memang ini sudah beberapa bulan aku pemakaian memang secukupnya aja jadi dicampur di seperti itu bisa juga dicampurkan di ini alkohol kalau misalnya untuk hand spray hand sanitizer gitu ya 70% alkohol diteteskan beberapa tetes di dalamnya untuk memberikan aroma wangi rus di di campuran hand sanitizer itu tapi kadang aku gak pakai aku hanya campurkan dari aloe vera gel aja sedikit untuk kesan melembabkan kalau misalnya kalian juga mau pakai dicampurkan di aloe vera gel juga bisa jadi beberapa sendok teh dengan beberapa tetes ini aja sesuai dengan kebutuhan nanti untuk takarannya bisa dikira-kira aja ya teman-teman ya cuman gak usah terlalu banyak hanya beberapa tetes aja rus oilnya itu dia sudah cukup untuk membuat wangi dan sebenarnya sih ini memiliki banyak sekali keunggulan gitu ya teman-teman rus oil ini jadi dia juga bisa untuk menghaluskan kulit gitu kan memberi tambahan kelembapan jadi kalian juga bisa searching untuk manfaat dari rus essential oil ini sendiri kalian juga bisa menggunakan brand yang lain hanya untuk dipastikan jangan menggunakan brand yang sintetis sebisa mungkin gunakan brand yang alami gitu teman-teman karena yang alami itu manfaatnya untuk kulit itu lebih baik lebih sehat gitu dan kalau ada yang mungkin mendengar mengenai meningkatkan vibrasi positif dari diri kita itu ini salah satu rus essential oil ini bisa untuk meningkatkan vibrasi positif dari tubuh kita jadi seperti itu teman-teman kalian bisa gunakan rus essential oil bisa juga untuk campuran minyak rambut biasanya kalau campuran minyak rambut itu menggunakan minyak kelapa ditetesi dengan rus essential oil ini memberikan wangi dan lebih lembut di rambut seperti itu digunakan sebelum keramas ya teman-teman ya supaya rambutnya lebih terhidrasi dan lebih harum dan mencegah kerusakan rambut seperti itu teman-teman ini review singkat dari aku kalian tidak perlu untuk 100% percaya dengan review-review yang aku berikan untuk kalian bisa juga double check sendiri di searching-searching gitu ya manfaatnya apa dan kalian bisa coba di kalian pribadi tapi kalau untuk mencoba saya sarankan untuk membikin dengan porsi yang sedikit lebih dahulu ya jadi mencoba jangan langsung ditetesin banyak sedikit aja dulu nanti lihat reaksinya dan untuk kepekatannya bisa bertahap disesuaikan dengan pribadi masing-masing terima kasih telah menonton video aku semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh